Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dan pemirsa RRI NET. Hari ini kita bertemu lagi dalam obrolan budaya. Dari dudukan perbatasan Indonesia dengan Tawa Malaysia, saya Wina Dewiana kembali menjumpai Anda dalam obrolan budaya edisi kali ini. Hari ini menarik sekali pembahasan kita dalam obrolan budaya, di mana saya akan berbincang-bincang bersama narasumber kami hari ini mengenai beberapa seni tari budaya daerah yang ada di Kabupaten Nunukan. Lebih jelasnya topik yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam obrolan budaya kali ini adalah seni tari budaya daerah. Baik pemirsa RRI NET, di mana saja Anda berada, saya ajak berkenalan dulu bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio saat ini. Yang ada di samping kiri saya terlebih dahulu. Silakan, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu, mungkin bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Wina. Alhamdulillah, perkenalkan saya Ibu Amelia sebagai guru seni tari, guru tidur yang ada di Kabupaten Nunukan. Saya juga sebagai seorang guru yang mengajar di SD 012 Nunukan, Sungai Banjar. Dan Alhamdulillah, terima kasih Mbak Wina juga RRI. Alhamdulillah, kami diberi kesempatan untuk bisa berbagi dengan teman-teman budaya di mana saja hari ini. Baik, terima kasih Ibu Amelia. Dan selanjutnya ada narasumber kita siapa lagi, silakan Ibu memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Fitriani, saya dari Sanggar Imbayut Berbanta. Baik, sebagai guru tari apa? Sebagai guru tari Bugis. Guru tari suku Bugis. Baik, selanjutnya ada Ibu siapa Ibu? Silakan Ibu. Terima kasih, baik saya memperkenalkan diri saya. Saya Ibu Ponima. Saya guru tari, yaitu dari suku Jawa. Baik, dari suku Jawa, tapi mengajarnya di Nunukan. Saya mengajarnya di Nunukan. Dan pemirsa RRINET di mana saja Anda berada, tentunya di Kabupaten Nunukan sendiri ada beberapa jenis tarian daerah yang bisa Anda temui. Di antaranya tarian Jepen, ini asli dari suku Tidung. Kemudian ada tarian dari Sulawesi, tarian Bugis, dan juga tarian daerah dari Jawa. Nah, kita akan dengarkan penjelasan dari darah sumber kami untuk kali ini terkait tarian daerah yang biasa mereka ajarkan. Itu tarian apa saja sih? Saya mulai dari Ibu Amelia. Ibu, biasanya ini mengajar tarian apa, Bu? Dalam waktu ini, saya tetap masih mengajar tarian Tidung, yaitu tarian Jepen yang selalu kami lakukan. Misalnya di sekolah-sekolah, bahkan kami juga sempat mengajar di OPD atau instansi-instansi yang ada di Kabupaten Nunukan. Bahkan kami juga sempat dipanggil misalnya malam acara peperan atau sempat juga ikut lomba-lomba di daerah-daerah lain. Tapi waktu itu masih sistem Zoom. Baik, itu tarian Jepen semua. Tarian Jepen semua. Alhamdulillah sampai saat ini. Berarti untuk anak didiknya ini banyak ya, Bu Amelia? Saya sudah mengajar itu sejak tahun 2008, DSD 02 itu sebagai pelatih tari kegiatan e-skol. Namun waktu itu belum mendirikan sanggar seni tari. Cuma setelah ada Iraw tahun 2019 itu, saya coba mendirikan sanggar seni tari dan merangkul anak-anak sekitar 20 orang. Ada remaja, ada SMP, bahkan ada juga orang tua. Ada juga anak-anak yang usia TKA tahun 2019. Baik, kalau Ibu Fitriani, jenis tarian Bugis ini tarian apa yang diajarkan sama? Tarian Padupa. Siapa itu? Itu penyambutan tamu. Jadi seperti misalnya ada penikahan, kami yang menyambut tamu mempelai lelakinya. Berarti rombongan penarinya ini dibawa ke tempat pengantin pria? Perempuan. Oh, tidak. Nanti kan mempelai lelaki yang datang ke tempat perempuan. Kami menyambut mempelai lelakinya. Baik, selain mungkin kalau ada pesta pernikahan atau ada yang mau dilamar begitu ya, Bu Fitriani. Untuk tarian ini sendiri biasa ditampilkan di mana nih? Untuk tarian ini untuk menyambut tamu, Mbak. Tamu saja. Iya, untuk penyambutan tamu. Iya, tamu-tamu datang dari luar bisa juga. Baik, baik. Dan saya selanjutnya ke Ibu Ponima. Kalau Ibu Ponima sendiri, Bu, tarian jenis apa nih yang diajarkan? Kalau saya, ya itu tarian dari Jawa. Ada yang juga tarian, karena saya di sini memang merangkul semua tarian, tapi saya berfokus kepada tarian Jawa. Nah, itu saya kalau dibilang mulai mengajar menarinya, saya memang mempunyai keturunan darah seni dari orang tua. Jadi saya sejak di SD, duduk di SD kelas 4, saya sudah bisa mengajarkan tarian buat teman-teman seusia saya. Yang pada waktu itu, saya sering tampilkan pada saat ada acara-acara di sekolah. Termasuk perpisahan, kelas meeting, saya selalu tampilkan dengan tarian-tarian. Nah, setelah itu karena mungkin kurang dukungan dan support pada waktu itu, jadi akhirnya saya tidak bisa meneruskan bakat saya. Alhamdulillah, karena sekarang ini mungkin sudah mulai tergeraklah hati saya untuk bagaimana budaya tari Jawa ini bisa dikembangkan walaupun kita berada di perbatasan. Nah, dengan ini saya coba merangkul teman-teman yang hobinya seni, bakatnya seni. Saya coba merangkul, mengajak bagaimana kita walaupun jauh dari daerah kita, terkhusus daerah Jawa, kita budayakan tarian kita di perbatasan ini. Ternyata banyak yang minat. Alhamdulillah, kami di dalam melatih, terkhusus buat tarian Jawa ya, itu alhamdulillah sudah berapa kali tampil. Terutama di acara-acara ya, acara sakral, penyambutan pernikahan mempelai laki-laki, itu kita sambut dengan tarian-tarian sakral. Nah, di samping itu, kami juga sudah mempersiapkan tarian-tarian yang istilahnya kreasi tarian-tarian Jawa. Jadi, umpamanya kalau ada tampil-tampilan, penjemputan, kita bisa menggunakan tarian penjemputan, tapi kita kolaborasikan. Karena daerah kita ini kan sudah istilahnya bukan mayoritas semua orang Jawa. Jadi, kita bisa kolaborasikan dengan gaya kita, cara penyambutan kita, supaya kita bisa memperkenalkan kepada tamu-tamu yang datang. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Siap. Pemirsa RRNet, di mana saja Anda berada itu tadi penjelasan di awal bersama narasumber kami, ya ini terkait tarian apa saja yang mereka ajarkan kepada peserta ataupun para penari, bisa mengembangkan bakat mereka. Seperti Bu Ponima, dari hobi nari masih kecil ya, luar biasa. Hingga saat ini beliau merupakan guru tari, bahkan bukan tarian Jawa saja yang bisa beliau ajarkan. Semua juga bisa tarian bugis gitu ya, jadi komplit gitu ya Bu Ponima. Baik, untuk Anda pemirsa RRNet ya, jangan kemana-mana, kami akan kembali masih bersama kami dalam obrolan budaya RRINet. RRINet, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINet, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINet, tonton yang Anda dengar. 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 RRIEN, tonton yang Anda dengan dia Usuasi, tentang rvid itu. RRI98, yang mana saya dengar. Riz Today, pertama наконец- quo tarian. RRIenixvet, tonton yang mendatang. RRI Diane, puluhnya Jawa halo lah. RRI emissions OLip, semoga ke 세�col yang berat-tset atau screen. RRIDI Snyd, mbest 586, 1807哦. BEMBER 2, 2017 tonton yang Anda dengar. Burung kenari, gatil ladang Burung kutilan, terbang pelayan Adik penari, iabat bertendang Adik pun riang, guna pun hilang Budi lelur, budaya kami Jangan biarkan hilang di bumi Haju beriring, bagai bestari Penuh pesona, kekal abadi Penuh pesona, kekal abadi Penuh pesona, kekal abadi Oh burung kenari, gatil ladang Rungku jilang terbang melayang Adik menari abang berdendang Hatipun riang bunda pun jilang Gerak tubuhmu, aduai sayang Serasi dengan suara ketipmu Kampus mengalun, iri ngidin dan Syair melancur dalam senandung Syair melancur dalam senandung Kudil leluhur muda yang jamin Jangan biarkan hilang di bumi Maju beriring, bagai berstari Penuh pesona kekal abadi Penuh pesona kekal abadi Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI net kali ini Baik kami lanjutkan obrolan kita bersama narasumber kami Kembali lagi ada Ibu Amelia, kemudian ada Ibu Fitriani dan juga Ibu Ponimah Mereka ini pemirsa RRI net masing-masing sebagai guru tari Dan tentunya dapat Anda lihat juga bahwa penampilan saya hari ini Wah juga sangat luar biasa Biasa saya bangga ya menggunakan salah satu busana tari Pakaian adat dari suku Tidung Yang biasa teman-teman penari bawakan saat menari Jepen Begitu ya Ibu Amelia Semoga saya tidak salah nih pemirsa Ya hampir benar Ya hampir benar Itu biasanya dipakai untuk Kalau misalnya ada acara kawinan Tapi ini sudah kreasi Itu bisa dipakai untuk menari Jadi sudah pas Baik Ibu Amelia terima kasih Kita lanjutkan Ya saya ke Ibu Amelia lagi nih Ibu kalau boleh tahu nih ya Sejak kapan berprofesi sebagai guru tari ini Ibu Amelia Sebenarnya sudah sama seperti Ibu Ponimah itu Untuk menari Jepen Itu sebenarnya dari sejak kecil Kalau di daerah kampung Kalau misalnya ada acara kawinan Pasti itu yang ada di kampung-kampung acara Jepen Malam Pupuran Seperti itu sejak kecil Cuma Bukan juga kurang dukungan Tapi dulu itu kan cuma mengalir-mengalir saja seperti itu Jadi setelah tahun 2008 2006 saya pindah ke sini Dari Sembak Dari Lumbis PNS di sini Tahun 2008 Saya sudah mulai mendukuni tarian itu Sempat juga itu dulu Anaknya Ibu Ponimah ya Jadi anak murid saya Alhamdulillah waktu di kelas 2 SD Sempat juga ikut kegiatan-kegiatan tarian Jepen 2008 Berkembang terus Sehingga tahun 2009 2019 Baru saya mulai membuat Sanggar seni tari Dan merangkul anak-anak yang ada di RT saya dulu Di wilayah saya dulu Setelah itu Baru saya buat di SD Bukan saja itu saya juga sempat Membawa anak-anak menari Tarian Dayak Misalnya ada lomba-lomba Yang dulu masih ada Arwah Almarhum Ibu Wahyu itu ya Tarian Leng itu ya Sempat itu Kami bawakan Setiap ada lomba-lomba Terus Jepeng-Jepeng kreasi juga Walaupun Belum Belum juara Tapi Alhamdulillah ada sempat harapan Harapan seperti itu Sekabupaten Unukan Sempat juga kami Lombakan di Banjarmasin Tapi waktu itu cuma video saja kami buat Kami kirim Alhamdulillah sempat juga sebagai juara favorit di sana Walaupun Anak-anak yang masih kecemasi kelas SD SD kelas 4 dan kelas 5 waktu itu Baik Ibu Amelian Nanti kita akan tanya lagi nih Kalau untuk peserta Tariannya dari suku Tidung Tarian Jepen ini Apakah adik-adik yang ikut menari ini Semuanya dari suku Tidung Atau ada juga nih dari suku Bugis Begitu campur Tapi ditahan dulu Bu Amelian Saya ke Ibu Fitriani Kalau Ibu Fitriani Berprofesi sebagai guru ini Sejak kapan nih? Kalau ikut menari itu Dari tahun 2019 Di situ saya ikut tari di Sanggar Busak Malai Itu aja ikut Tarian Tidung Kalau Bugis Ini kemarin ada Yang nikahan Jadi mau membawakan tarian Bugis Makanya dari situ mulai Ada tarian Bugisnya Belajar-belajar mulai tarian Bugis Kalau menari mulai dari tahun 2016 Sampai sekarang Tapi pindah Sekarang sudah tidak di Sanggar Busak Malai lagi Pindah di Imbait Bebanta Sama Ibu Amel Seperti itu Malah bukan dari awalnya ini Bukan bisa nari Bugis Nari Tidung malahnya Seperti itu Karena begini Saya potong sedikit ya Silahkan Mereka sudah memisahkan diri dari Busak Malai Bukan berarti terjadi sesuatu Mereka ingin mengembangkan lagi Mengembangkan lagi Sanggar Jadi gabung ke saya Yaitu Imbait Bebanta Sebenarnya itu dulu Yang selalu tampil di RRI juga Berapa tahun yang lalu Pak Guntaka Jadi Pak Guntaka itu Ada sudah Nama Sanggarnya itu ditarahkan Jadi saya alihkan Menjadi Imbait Bebanta Imbait Bebanta itu Maksudnya Bersama kita Memberi penerangan Atau memberi cahaya Kepada orang-orang Yang ada di sekitar kita Seperti itu Bu Amelia Ini artinya juga Ibu Fitriani Ijo Pernah jadi anak didiknya Bu Amelia begitu Iya Di bawah saya Sekarang mereka yang saya Kalau misalnya ada kegiatan di luar Alhamdulillah Bu Fitri dengan Bu Anas Yang di sana Saya bilang Bu Anas dengan Putri Tolong bantu ibu ya Kita latih nih Anak-anak di luar Terutama untuk sekarang ini Sudah ada kegiatan Rencananya dari pariwisata Mungkin kalau sudah goal Mereka itu akan membuat Rekormuri untuk Jepang Pulau Nunukan yang saya latih sekarang Jadi seperti itu Insya Allah di bulan Juli Baik Pemirsa ini artinya Ilmu dari ibu Amelia Berkah begitu iya Bisa bermanfaat untuk orang lain Kemudian diajarkan lagi Sama orang lain Begitu anak-anak didiknya tentunya Saya ke ibu Ponima Bu Ponima tadi disampaikan Sukatari ini Sejak kecil Sejak SD begitu Nah kalau berprofesi Sebagai guru Sejak kapan Bu Ponima Guru tari Kalau yang SD itu saya Yang latih SD itu Juga melatih teman-teman Teman-teman seumur Luar biasa Sudah sangat lama ya Bu Ponima Cuman ya Itulah karena saya bilang Tidak ada dukungan dan support Jadi mandat disitu Nah kalau yang untuk saat sekarang ini Saya mulainya dari tahun 2022 Baru sih sebetulnya Nah pada waktu itu Saya juga sempat ngajak ibu Amel Jadi Alhamdulillah Tarian saya itu sebetulnya Dapat support juga dari ibu Amel Nah terus Saling support ya Saling mendukung Jadi katanya ibu Amel Lebih baik Kita Buatlah sanggar tari Jadi ya Jadi Sanggar tari saya itu Yang menamainya itu Bukan dari saya Tapi dari ibu Amel Sanggar tari Kreasi Mentari Gemilang Itu atas Gagasan dan usulan ibu Amel Baik Baik Bu Ponima Saya penasaran nih Dari kecil kan sudah bisa mengajarkan Teman-teman seumuran Begitu Nah untuk gerakannya sendiri itu Bu Ponima itu Belajarnya dari mana? Kalau saya Mungkin karena memang jiwa saya Seni Jadi saya mengikuti iramnya Rentak Iramanya itu Saya padukan dengan Keserasian gerak Tarian Yang akan saya ini Tampilkan Seperti itu Baik Pemirsa Rerinet Di mana saja Anda berada Kita tadi sudah Bincang-bincang bersama Ya kita Kembali up Terkait Seni Tari budaya daerah Yang ada di perbatasan Khususnya dari Nunukan Kalimantan Utara Seperti mana Yang dapat Anda temui Ya kalau jalan-jalan ke perbatasan Pasti Untuk Pembuka acara Atau juga mungkin Di sela-sela acara Penutup acara Bahkan seperti itu Ya sering ditampilkan Tarian tradisional Nah ini dia nih Orang yang berada Di belakang Para penari kita Guru-guru mereka Yang tentunya Luar biasa sekali Perjuangan mereka Doa mereka Saat anak-anak Sedang tampil Begitu ya ibu-ibu ya Baik kita lanjut lagi Saya ke ibu Amelia Bu Amelia Kalau biasanya tadi sudah dijelaskan Untuk tarian Jepen ini Untuk menyambut tamu Biasanya kemudian Ada acara-acara adat Seperti itu Nah selain itu Ini sudah pernah tampil Dimana saja Begitu bu Amelia Dan kapan itu Mungkin even-even apa Begitu Ya baik Terima kasih Untuk tarian Jepen Yang sudah Yang sudah saya ajarkan Ibu-ibu Atau Julak-julak orang tua Yang waktu itu Tahun 2019 Memang saya buat Group juga Untuk orang tua-tua Saya ajar sebulan Menari Untuk persiapan Di Iraw Tahun 2019 Iraw pertama Kemudian Alhamdulillah Berkembang Mereka sampai Bawa ke KTT Bahkan ke Sempat juga Ke Tawau Kesandakan Bahkan ke Kuala Lumpur Waktu itu Mereka yang bawa Kalau saya sendiri Tidak jalan Cuma mereka saja Yang jalan Orang-orang Ibu-ibu Atau Julak-julak itu tadi Seperti itu Kalau anak-anak Hampir di semua event Mereka ikut Misalnya ada Lomba di Paras Bahkan sempat juga Jepen ini Pada saat Sidang Paripurna Disitu ada Jepen Masal Sidang Paripurna Ulang tahun Kapotinu Kan tahun Lalu Tahun 2023 Sempat itu Sebagai Jepen Masal Sekabupaten Nunukan Yang boleh diikuti Oleh tiap Instansi yang ada Di Kabupaten Nunukan Dengan berbagai macam Suku dan Baju adat yang Kita tampilkan Pada saat itu Bersama-sama Baik Itu artinya Untuk peserta Tarian tidung ini Sendiri Bukan saja Anak-anak Atau Para gadis Para Bujang Tapi juga Acil-acil Julak-julak Ikut Berkontribusi Karena Jepen itu Tidak harus Dia tidak memandang Tidak memandang usia Semua bisa Karena Jepen ini tadi Melambangkan kegemiraan Jadi dalam suka cita Orang-orang boleh Anak-anak kecil boleh Apalagi pada saat Ditampilkan malam pupuran Secara otomatis Begitu Musik hidup Biasanya Orang-orang langsung berdiri Tanpa diababa Langsung ikut Seperti itu Karena dia melambangkan Kegembiraan Rasa senang Seperti itu Rasa syukur Kepada Mungkin kepada Mempelai-mempelai Yang ada di situ Atau keluarga-keluarga Terdekat Baik-baik Saya ke Bu Fitriani Kalau Bu Fitriani Kalau untuk Tarian Bugis Ini pernah tampil Di acara besar kah Di event mana Begitu Bu Fitriani Kalau Bugis Tarian Padupa Lebih ke Pernikahan Ya acara kawinan aja Karena Request dari Teman kan Yang mau menikah Bisa kah tarian Bugis Oh bisa Terima aja Tinggal calling aja Jadi ini sudah ditahu juga Sama masyarakat Begitu Terkait Kalau Kalau saya lebih Ketidung sih Sebenarnya Kalau Bugis Cuman ada permintaan Makanya saya Keluarkan Tarian Padupa itu Baik Tapi Semoga setelah ini Tampil di RRI Begitu ya Orang-orang pada tahu Oh boleh Untuk mengundang Tarian ada Daerah apa Begitu ya Tidak hanya tidur Juga boleh Jawa juga boleh Siap laksanakan Baik Saya ke Bu Ponima Kalau Bu Ponima Untuk tarian Jawa aja sendiri Ini pernah tampil Di event besar tidak Bu Sama juga Karena memang Mungkin Saya sudah dikenal Dari kalangan Jawa Jadi kalau memang Ada kegiatan Nikahan Itu Alhamdulillah Saya kadang Diminta untuk Apa ya Membawakan Tarian-tarian Yang sakral Tapi kalau untuk Tarian-tarian kreasi Tapi momennya tetap Ke Jawa Itu kita biasa tampil Kalau ada acara-acara Kayak Contohnya Hari ulang tahun Kabupaten Perpisahan Kodim Perpisahan Tonpam Kadang kita diminta Untuk tampil Membawakan Yaitu Tarian-tarian Baik Baik Bu Nari dari Jawa ini Tampil Kemudian Ada kesan Yang paling Mengesankan Begitu Mungkin keseruannya Atau sebaliknya Begitu Kalau masalah Apa ya Kepuasan Saya mempunyai Kepuasan tersendiri Dengan Sudah bisa Menampilkan Melihat Gaya Lenggak-lenggok Tarik gemulai Yang mencerminkan Budaya kita Jawa Inilah Seperti inilah Jadi rasa Kepuasan tersendiri Terkadang Tidak bisa diungkapkan Dengan kata-kata Saya ingin Memperlihatkan Bahwa Tarian Adat itu Bukan hanya Sekedar Mohon maaf Disini kan memang Mayoritas Yang selalu tampil Bugis Tidung Dayak Tapi Saya berusaha Bahwa Tarian Jawa pun Bisa tampil Dimanapun kita berada Yang penting kita Mempunyai kemauan Tekad Dan untuk Melestarikan Budaya leluhur kita Supaya tidak punah Kalau Ibu Petriani Ada tidak Tampilan dari Anak-anak didiknya Yang berkesankan Begitu Kalau berkesan Yang berkumpulnya Pada saat berkumpul Melati Belajar Bersama Itu lebih Keseruannya Sih Kalau Acara Bugis Baik Kalau selebihnya Pasti Paling Mengesankan Bahagia Semuanya Happy Sampai Sama teman-teman Juga Kalau Ibu Amilia Yang paling Mengesankan Walaupun Tadi disampaikan Kalau para penari Misalnya Keluar daerah Nunukan Tidak bisa ikut Karena ada Kerjaan Atau kendala Begitu Tapi apa nih Ibu Yang mungkin Mengesankan Begitu Menurut Ibu Amilia Alhamdulillah Sejauh ini Yang dapat Yang mengesankan Untuk saya Saya dapat Kepuasan sendiri Yaitu Dapat berbagi ilmu Kepada teman-teman Dapat Melatih Generasi-generasi Yang kecil Sehingga mereka dapat Membina Teman-teman Yang lain Dapat Memanfaatkan Gerak-gerak mereka Gerak tari mereka Kepada teman-teman Yang lain Bahkan Saya bisa Saya bangga Bisa melihat Ibu-ibu Atau teman-teman lain Dapat Jalan ke Misalnya ke KTT Atau misalnya Keterakan Bahkan sampai ke Kuala Lumpur Ke Malaysia sana Dapat membawakan Tarian tersebut Saya bangganya Di situ Walaupun saya belum Bisa ikut Gabung dengan mereka Tapi Melihat kondisi Atau keadaan mereka Seperti itu Ada kepuasan Tersendiri Dan bersyukur Bahwa Walaupun gerak saya Ya Begitu-begitu Seadanya Tapi dapat Bermanfaat Untuk orang lain Baik Dan ibu Kalau untuk Sanggar tari Ya Ngomong-ngomong Soal Para Anak didik Begitu Yang ikut Bergabung Di Tari Sanggar ibu Ini Ada Sanggar tari Apa saja Bu Lebih dari Satu Yang bergabung Yang bergabung Sedang Sidang paripurna Kan guru-guru Kan guru-guru Juga bisa ikut Itu artinya Untuk sanggar Yang ibu Bimbing Begitu Banyak penarinya Ya bu Banyak kelompok Begitu Banyak Baik Kalau ibu Fitriani Saat ini Ada sanggar Tari Tari Bugis khususnya Kelompok Aja Atau Berkelompok Kelompok Aja Di Sanggar Imbayut Bebanta Yang ibu Amel Dirikan Baik Itu Ada Berapa Orang Yang Khusus Ada Panggilan Untuk Tarian Bugis Begitu Ya Maju Atau Semua Bisa Tari Kalau Itu Minimalnya Tiga Orang Lebih Maksimalnya Bisa Lima Orang Baik Kalau ibu Ponima Bu Untuk Sanggar Tari Adakah Yang Dibimbing Seperti itu Atau Seperti apa Bebas Aja Maksudnya Ada Sanggar Tari Untuk Yang Tari Jawanya Ada Sanggar Tari Tari Kreasi Mentari Gemilang Itu Sudah Ada Berapa Anak Jidik Yang Bergabung Yang Bergabung 12 12 Orang 12 Orang Itu Penari Tetap Saya Tapi Saya Tidak Menutup Kemungkinan Kalau Ada Yang Ingin Bergabung Kami Siap Menerima Jadi Kalau Ada Yang Masuk Ikut Daftar Atau Ikut Nari Gitu Bu Siap Juga Siap Juga Melatih Siap Pemirsa RRI Di Wana Sajadah Berada Tidak Tadi Ya Obrolan Narasim Ada Guru-Guru Tari Ada Ibu Amelia Guru Tari Jepen Suku Tidung Kemudian Ada Ibu Fitri Ani Guru Tari Bugis Dan Juga Ada Ibu Ponima Guru Tari Jawa Kami Akan Kembali Untuk Anda Tetap Bersama RRI Dunukan Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton memberikan juga untuk anda bahwa untuk siaran RRI net bisa anda akses juga dan tolong langsung melalui UCTV dan juga RRI digital nah kita ini sudah berbincang-bincang ngobrol banyak ya ini terkait seni tari daerah khususnya dari Nunukan provinsi Kalimantan Utara dimana tidak hanya ada tarian Jepen saja yang ada di Kalimantan Utara tapi juga dari etnis lain seni tari Bugis Jawa juga Dayak juga ada beragam jenis tari dan tidak terasa kita sudah berada di akhir acara untuk di kesempatan hari ini kami akhiri obrolan budaya RRI Nurukan ya dan sebelum itu saya punya sebuah pantun nih untuk pemirsa RRI net makan Amplang oleh-oleh Kalimantan janganlah lupa saya disisakan budaya peninggalan Nenek Moyang sebagai warisan tetap pertahankan jaga dan lestarikan dari perbatasan Kalimantan Utara salam budaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih Selamat kembali Selamat menikmati 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 Selamat menikmati